Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sugeng rawuh sederek-sederek pecinta tosan aji Hari ini kita ada beberapa tosan aji Ada 4 biji ini Yang ini tombak, yang ini patrem Jimatan, yang ini keris Keris seluk 5 yang ini Kita lihat dulu dari yang ini Tombak dengan warangka seadanya dari desa Kondisi seadanya dari desa Kita lihat bilahnya Kondisi dari desa masih berkarat Berkarat lumayan tebal Ukurannya kira-kira segini Satu jengkal kurang sedikit Metuknya iras Pamornya belum terlihat Kondisi dari desa Biasanya tombak yang seperti ini Sebagian pecinta tosan aji Menyebutnya dapur Ronpring Tombaknya kecil Sebagian pecinta tosan aji Menganggap tombak seperti ini Masih masuk tangguh mataram Ini saya dekatkan Bisa diperhatikan untuk besinya Tombak seperti ini Maharnya terjangkau saja Cuma Rp150.000 Sudah dapat tombak tua Kondisi dari desa Belum diwarangi Masih berkarat Nah ini Pamornya belum terlihat Tapi saya kira ya ada Pesinya puntiran ini Sekilas terlihat puntiran Nah ini Pesinya juga termasuk panjang Untuk yang kedua ini Ini juga tombak Kondisi warangka tutup tombak Seadanya dari desa Ini Kita lihat bilahnya Ukurannya kira-kira segini Hampir sama Bentuknya Tingkat keutuhannya lebih utuh yang ini Ini tombak yang diprediksi Diperkirakan lebih tua Metuknya ini copotan Nah ini copotan Bisa dicopot maksudnya Bisa dilepas Tombak yang seperti ini Menurut sebagian pecinta Tosan Aci Termasuk dapur Biring Masih dapur biring Beda dengan yang tadi Biarpun sama kecilnya Tapi beda Nah Tapi kalau Ada pendapat yang lain Dipersilahkan Tidak jadi masalah Pamornya belum terlihat Kondisi dari desa Ini saya dekatkan Bisa diperhatikan Maharnya juga terjangkau Cuma Rp225.000 Garapnya termasuk Cukup baik Pamor belum terlihat Kondisi berkarat Dari desa Sebagian pecinta Tosan Aci Menganggap Dapur Menganggap Tombak yang seperti ini Termasuk tangguh Majapahit Tapi kalau ada Rekan-rekan Punya pendapat yang lain Silahkan tidak apa-apa Lebih baik Ditangguh sendiri Atau ditanyakan Senior Kepercayaan Masing-masing Agak kecil Tapi bentuknya Bagus Cekli Ukurannya kira-kira Segini Nah ini Untuk yang ketiga Ini Patrem Simatan Warangka Dari desa Warangka Lama Dari desa Ini ada Bolong Sudah terkesan tua sekali Kita lihat Bilahnya Kecil Yang seperti ini Ini Masuk Nogo Manten Sebagian pecinta Tosan Aci Menyebut Seperti ini Nogo Manten Ini tidak Tosan Aci Tua Tapi STB Menurut senior Yang seperti ini Perkiraan Dibuat Sekitar Tahun 70-an Jadi Sudah Agak Lama Juga Bukan Sangat Baru Ini Warangkanya Sudah Seperti Ini Bawaannya Sudah Sudah Terlihat Sangat Tua Ini Perkiraan Menurut Senior Pembuatan Sekitar Tahun 70-an STB Baratnya Ini Saya Dekatkan Bisa Diperhatikan Nah Ini Untuk Yang Seperti Ini Untuk Koleksi Koleksi Saja Bagus Maharnya Juga Terjangkau Sekali Cuma 200.000 Untuk Unik Unikan Termasuk STB Prediksi Perkiraan Pembuatan Era Tahun 70-an Atau Rekan-rekan Bisa Menilai Sendiri Kira-kira Seperti Apa Kita Lihat Pesinya Pesinya Masih Saya Belum Lihat Juga Masih Agak Panjang Ini Oke Pesinya Pesinya Bulat Bagus Pesinya Bulat Bagus Yang Yang Ini Yang Terakhir Ini Warangkanya Gayaman Pendok Buntun Pendok Lamen Kondisi Seadanya Ini Agak Goyang Ini Biasanya Sambungan Disininya Lemnya Lepas Biasanya Seperti Itu Bisa Dimaklumi Kita Lihat Bilahnya Keris Luk Lima Sebagian Pencinta Tosan Aji Ada Yang Menyebut Dapur Pendowo Lari Bedanya Dengan Pendowo Cinarito Kalau Cinarito Biasanya Ada Sogo Hanya Dua Satu Dua Tiga Empat Lima Keris Luk Lima Ukurannya Kira-kira Segini Kondisi Dari Desa Belum Diwarangi Masih Berkarat Nah Ini Untuk Yang Menginginkan Keris Luk Dengan Mahar Terjangkau Ini Warangkanya Ini Juga Tua Ini Warangka Lama Maharnya Terjangkau Saja 400 Ribu Tambah Biaya Kirim Pesinya Ini Pamurnya Belum Tahu Pesinya Saya Juga Belum Lihat Sebentar Nah Ini Kembang Kacang Bimo Kecil Ukurannya Segini Kita Lihat Pesinya Belum Lihat Belum Lihat Juga Pesinya Ini Rambut Ciri Khas Sebagian Orang Desa Masih Ada Seperti Ini Rambut Pesinya Termasuk Bagus Termasuk Bagus Pesinya Termasuk Bagus Nah Ini Bagus Warangkanya Ada Pemaklumannya Kondisi Dari Desa Gak Goyang Seperti Ini Kalau Di Servis Uang Bisa Jadi Bagus Nah Ini Mungkin Sekian Dulu Video Hari Ini Video Kali Ini Kurang Lebihnya Mohon Maaf Silahkan Dinilai Sendiri Video